Hadis Bukhari dikatakan, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Daripada seseorang diantara kalian yang pergi ke padang pasir, dia membawa semua kekayaannya, semua bekalnya di atas unta. Lalu dia tidur, dia istirahat di padang pasir yang luas, tandus, gak ada orang lain kecuali dia. Waktu dia bangun, untanya hilang. Airnya hilang, makanannya, untanya semua hilang. Lalu dia cari-cari gak ketemu di padang pasir yang luas. Dia setelah putus asad yang mengatakan, mungkin saya sudah tidak bisa hidup. Maka lebih baik saya kembali ke tempat yang pertama tadi saya tidur, saya tidur mungkin saya langsung mati aja. Begitu dia tidur dengan harapan dia mati, terbangun dia lihat ada unta di sebelah dengan bekal-bekalnya semua. Bagaimana gembirahnya dia? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah suka kita dengan taubat teman-teman sekalian. Memperbanyak istighfar, walaupun antum merasa tidak punya dosa. Karena dosa banyak, dosa banyak. Cuma saya kasih contoh dosa-dosa yang antum tidak sadari. Antum dari rumah ke musisi ini tadi, berapa banyak pelang-pelang yang ada perempuan tidak pakai jilbab? Ada gak? Sudah antum pungkiri belum? Kan yang kamu kan harus ya. Dengan tangan, kalau gak bisa, dengan lisan, kalau gak bisa, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Antum sudah bilang belum? Ya Allah, mudah-mudahan hilang nih pelang dari sini. Kalau enggak dosa. Berapa banyak orang antum lewat, perempuan tidak pakai jilbab di pinggir jalan, di pasar, tetangga. Berapa banyak? Sudah antum pungkiri belum? Dosa. Masuk ke mal, kita gak beli musik, tapi musik diputar, kita lagi dengar. Kita gak dengar musik, tapi lagi ada. Dosa gak? Dosa. Harus ingkar-mungkar. Jadi ada dosa-dosa yang memang butuh pengampunan kan? Makanya kata Nabi SAW, saya bertaubat dan berisikbar kepada Allah sehari 70-100 kali. Itu Nabi SAW, apalagi kita gitu. Baik. Manfaatnya sangat besar teman-teman sekalian. Kita dengarkan dalilnya surah Nuh. Surah nomor 71, ayat 10-12. Lihat dari awal saya sampaikan, semua ada dalil ya. Ini bukan penyampaian kosong saja, ada buktinya. Surah Nuh, surah nomor 71, ayat 10-12. Allah berfirman, Aku berkata kepada kaumku, Nuh berkata pada kaumnya, Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena dia mengenrima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya apa? Yursilis sama'alikum midrara. Dia akan kirimkan buat kalian dari langit hujan yang lebat. Makna lain, rezeki yang banyak. Dan dengan istighfar, dia akan memperbanyak buat kalian harta-harta, Amwal, dan Banin, keturunan. Wajialakum jannatin, wajialakum anhara. Dan dengan istighfar, dia akan memperbanyak kebun-kebun kalian, dan juga memperbanyak hasil dari lautan dan sungai kalian. Istighfar. Saya akan ambil kisah daripada ayat ini. Kisah seorang ulamak tabin bernama Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri teman-teman sekalian adalah muridnya Ali bin Abdul Talib. Orang yang sangat salih lah. Setiap hari, orang-orang antri di rumahnya. Karena Hasan Basri ini kalau ngomong, surga, neraka, kematian, atau amal salih. Jadi orang kalau dekat dia pasti rasa tenang. Selalu dekat dengan Allah. Jadi orang di rumahnya antri terus. Minta nasihat sama dia. Sehingga cerita penang ada tiga orang datang. Pagi hari. Yang satu datang masuk. Di rumahnya. Ada istrinya di situ. Lalu kemudian dia bilang, Wahi Imam. Kalau Imam kita sekarang kiai. Wahi kiai kita ya. Wahi Imam. Saya sudah lama menikah dengan istri saya ini. Ada istrinya di bawah. Sudah sepuluh tahun menikah. Tidak bisa punya anak. Tidak punya anak. Sudah ikhtiar. Sudah minum obat ini, obat itu ketobip ini, ketobip itu. Tapi tidak ada hasilnya. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri. Perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya. Perbanyak. Jangan berhenti mulutmu. Astagfirullahaladzim. Terus. Kita kalau turun sebentar teman-teman. Turun dari mesin ini ke motor, ke mobil. Coba baca istighfar deh. Coba hitung pakai jari. Itu bisa lima puluh, seratus kali tuh. Satu menit. Dua menit. Antum bisa pakai seratus kali tuh. Dengan cara astagfirullahaladzim. Sederhana. Itu udah banyak manfaatnya. Daripada Antum di lampu merah, lihat helmnya orang warna apa. Mobilnya orang merek apa. Baca istighfar. Untuk apa sih Ibu dengan itu? Berbanyak istighfar teman-teman. Daripada ngomong kosong, gosip, gak ada gunanya. Istighfar kepada Allah. Kata Hasan Basri. Berbanyak istighfar. Pulanglah orang ini diamalin. Masa orang kedua nih. Pasien kedua masuk. Ya Imam. Saya sudah lama kena penyakit di perut saya. Bertahun-tahun. Berobat-obat tidak pernah sembuh. Apa saran Anda? Berbanyak istighfar. Kata Hasan Basri. Pulang amalin. Jangan baca ya. Berbanyak. Non-stop. Pulang orang ini. Datang orang ketiga masuk. Pasien ketiga lalu bertanya. Wahi Imam. Saya sudah lama bekerja. Bantin tulang. Tidak pernah kaya seperti orang itu. Ditunjuk orang kaya. Di kota itu. Saya mau kaya seperti dia. Bagaimana caranya? Sudah ikhtiar. Banyak waktu tiap hari kerja. Angkat bantin tulang segala. Kata Hasan Basri. Perbanyak istighfar. Pulang amalin. Waktu pulang tiga-tiganya. Istrinya Hasan Basri tanya. Wahi suamiku. Tadi tiga orang itu datang. Banyak masalah. Cara bagaimana? Mungkin Anda perlu bantu modal. Mungkin Anda perlu tuntun ke COVID mana. Mungkin bisa sembuh penyakitnya. Dan seterusnya. Kata Hasan Basri. Wahi istriku. Kau tidak dengar. Mereka sudah ikhtiar loh. Sekarang tinggal penghambatnya. Penyumbatnya. Itu dosa mereka. Tinggal itu. Penyumbatnya harus diangkat. Dan tidak ada cara lain. Kecuali istighfar. Tidak kau dengar firman Allah. Tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Ayat 12. Nuh berkata. Nuh berkata kepada kaumnya. Kata Hasan Basri. Kepada istrinya. Nuh berkata. Aku kata berkata. Kata umat kaumku beristighfar. Kepada Tuhan kalian. Sesuatu Tuhan kalian. Maha pengampun. Manfaatnya. Yurusilis sama'alikum itrara. Dia akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Wayumditkum bi'amwalin wabanin. Dan akan memperbanyak. Buat kalian harta dan keturunan. Yang miskin jadi kaya. Yang tidak punya keturunan akan diberikan. Wayajallakum anhara. Wayajallakum jannatin. Wayajallakum anhara. Dia akan jadikan buat kalian. Ya kebun-kebun yang lebat. Dan juga sungai-sungai yang bisa diambil manfaat.